Intro Ketemu lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat muda, suatu ketika Rasulullah SAW berbudu di sebuah bejana Lalu kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya Tawaddo, ambillah wudu dan ucapan bismillah Nah ini yang kadang-kadang atau sering kita luput ya Kita berwudu tanpa membuka dengan lafaz bismillah Padahal dengan menggunakan lafaz bismillah itu akan menjadikan semua aktivitas ibadah kita Termasuk wudu itu akan bernilai ibadah dan berlipat ganda pahalanya Rasulullah bersabda di dalam hadisnya yang lain Bahwasannya, bahwasannya Kulu amrin di balin La yubda'u bismillahirrahmanirrahim Fahwa akata Dalam kalimat lagi Fahwa abtar Barang siapa? Setiap amal ibadah yang dimulai tidak dengan bismillah Maka amal ibadahnya tertolak atau tidak diterima Nah kita tidak inginkan ibadah hudu kita tidak diterima Oleh karena itu kalau kita budu kita perlu atau wajib di awalnya bahkan sangat-sangat disunahkan untuk membaca bismillah Dan ternyata di antara faidah budu yang banyak itu adalah ada yang seling kita lupakan Apa itu? Tidak lain tidak bukan adalah efek terapi Wudu menggunakan air Maka disitulah sebetulnya ada efek hidroterapi Terapi air Kita lagi capek Lagi mumet Lagi suntuk Panas-panas Lalu kita kemudian membasu tangan kita Membasu semua anggota tubuh kita Anggota wudu kita maksudnya Itu akan memberikan efek segar Nah itu efek terapinya Atau kalau kita lagi marah Waduh badan membara nih karena emosi Lalu kemudian hati juga berdebuk kencang gitu Jantungnya Karena emosi Lalu Rasulullah mengatakan ambil wudu Kenapa? Karena rupanya emosi itu datangnya dari setan Dan wudu itu adalah air Sementara setan dicipta dari api Api akan hilang Musnah kalau terkena air Nah efek terapi itu Kalau dimulai dengan bismillah Maka akan berlipat ganda efek terapinya Apalagi manfaat wudu yang lain adalah Kalau secara spiritual Maka semua anggota tubuh yang diwasuh oleh wudu Itu akan berguguran dosanya Kita membasuh muka Semua dosa yang ada di muka berguguran Dosa mata, dosa mulut berguguran Kita membasuh tangan Dosa-dosa yang di tangan berguguran Kita membasuh kaki Dosa-dosa yang akan ada di kaki berguguran Maka kalau kita berwudu dan dimulai dengan bismillah Kita akan seperti bayi yang dosa-dosanya tidak ada Sobat muda, mau gak? Kayak seperti bayi Kulitnya gemesin, cabai-cabai gitu ya Kalau ngomong gemesin Kayaknya pengen nyubit Nah itulah gambaran orang yang selalu wudunya baik Maka mulai sekarang Sobat muda Jangan lupa Sebelum wudu Sebelum wudu Kita baca bismillah Agar selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita mendapatkan ketenangan Batin dan ketenangan lahir Siap ya? Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa